Hai josh nakama selamat datang di laftel anime ma one piece chapter 1116 rilis di minggu ini beberapa liker bahkan sudah memberikan hint untuk ma one piece chapter 1116 8 8 sebelum yang kalian menikmati videonya Jangan lupa klik tombol like-nya ya ayo udah belum like dari kalian akan menambah semangat mimin untuk memberikan informasi mengenai one piece pada nakama Oplers kalian ya klikers coach informer mengatakan pada para Oplers untuk mengencangkan sabuk celana tapi enggak usah kencang-kencang liker yang lain mengatakan bahwa ma one piece chapter 1116 kali ini tidak tidak lebih bagus dari chapter 1115 namun beberapa orang akan menyimpulkan jika chapter 1116 lebih baik dari chapter sebelumnya chapter sebelumnya memang banyak berisikan tentang pengungkapan informasi dan mungkin chapter kali ini akan lebih banyak memperlihatkan baku hantam kemudian liker yang lain mengatakan bahwa dalam chapter 1116 kali ini tak akan banyak informasi dari abad kekosongan yang akan diceritakan selain itu pesan vega pang juga berakhir dalam chapter kali ini kemudian redon memberikan hint berupa wajah seorang wanita di mana banyak offer yang mengatakan jika identitas dari im sama akan terungkap pada ma one piece chapter 1116 ingat jika imu sangat berhubungan dengan angka 1 dan 6 jika im sama benar-benar diungkap oleh vega pang dalam chapter kali ini maka dunia benar-benar akan sangat terkejut seperti apa yang dikatakan oleh editor dalam preview ma one piece chapter 1116 dimana sang editor mengatakan seperti ini kebenaran mengejutkan yang akan mengguncang dunia bagaimana nasib para kru hindari redon selanjutnya adalah ini banyak oper yang mengatakan jika hint tersebut berhubungan dengan kemunculan dracul mihawk pada chapter 1116 ya sampai saat ini reaksi dari para kaiser perlautan terhadap film panas milik dokter vega pang masih belum diperlihatkan padahal para yunko ini sudah mulai beraksi untuk menemukan harta karun one piece dimana harta karun one piece sendiri sangat berhubungan dengan kejadian abad kekosongan sehingga reaksi dari sang skrohige dan juga close guild akan menjadi penutupan yang pas saat film panas milik dokter vega pang berakhir krokodil pernah mencari senjata kuno pluton dan seharusnya dengan terkonfirmasinya mengenai senjata kuno yang benar adanya pasti krokodil langsung tancap gas lagi untuk mencari keberadaan dari senjata kuno selain itu kuruhige sangat berpotensi mendapatkan salah satu senjata kuno setelah karibu yang memang memiliki informasi mengenai pluton dan poseidon beserta keberadaannya saat ini sedang ikut bersama dengan fan augur dan katarina devon menuju ke pulau bihive berbicara mengenai mihawk dalam Akekit muncul sosok pendekar pedang yang juga sudah mencapai puncak dari seorang pendekar pedang tiap dia adalah salah satu Gorosei Saint Ethan Baron Vius Juro dalam segi kecepatan kemampuan berpedang Gorosei ini tak bisa diremehkan bahkan sosok Gorosei botak ini memiliki salah satu pedang dengan grade tertinggi alias saijo owa zamono yaitu pedang sodai kitetsu pedang kitetsu generasi pertama sekaligus pedang terkutuk meskipun belum terkonfirmasi jika pedang dosjuro sudah mencapai level kokuto atau belum namun jika kalian perhatikan dalam Akekit ini pedang milik dosjuro selalu berwarna hitam ketika dia keluarkan dari sarung pedangnya juga benar pedang dosjuro sudah berubah menjadi kokuto sosoknya dapat disejajarkan dengan mihawk dan juga Ryuma sosok yang sudah terkonfirmasi mampu merubah pedangnya menjadi pedang kokuto selain itu dalam Maha One Piece chapter terbaru nosjuro diperlihatkan menggunakan teknik breath of all things yaitu ketika dia ingin menebas boni setelah dia merasakan tanda kehidupan dari boni teknik yang sama seperti apa yang digunakan Zoro untuk menebas Mister One saat di Alabasta pada Maha One Piece chapter 194 Koushiro yang merupakan guru dari Zoro berkata bahwa puncak ilmu pedang adalah kekuatan untuk melindungi apa yang ingin dilindungi dan memotong apa yang ingin dipotong sebuah pedang yang melukai apapun yang disentuh bukanlah pedang sungguhan di chapter 1115 Nusjuro memotong pangrikot tanpa melukai agensi purple dan juga serafim hanya memotong apa yang ingin dipotong Nusjuro tampaknya sudah mencapai puncak ilmu pedang ditambah Oda sangat jarang menggambar lintasan tebasan dari seorang pendekar pedang dan saat Nusjuro menebas pangrikot dapat disimpulkan jika tebasannya benar-benar sangat kuat dan dia tak melukai satu orang pun lagi-lagi teknik breast of wolding menjadi kunci suksesnya dimana sebelum Nusjuro menebas pangrikot dia sangat kesal karena merasakan banyak hawa kehidupan yang berada di dalam laboratorium Bagaimana dengan babang Zoro Zoro memang sudah mengetahui dasar untuk mencapai puncak ilmu pedang dari Koushiro dimana teknik dasarnya adalah breast of wolding namun sepertinya Zoro belum memaksimalkan teknik itu hingga sekarang tebasan dari Nusjuro yang membelah pangrikot pasti menarik perhatian dari Zoro jika dilihat saat ini level Zoro masih berada jauh di bawah level Nusjuro kalian lihat saja Sanji meskipun dia mampu menendang kepala Nusjuro di awal bentrokan mereka Sanji langsung digigit hingga tulangnya retak dan bahkan di chapter terbaru Sanji terlihat tak berdaya dihadapan Nusjuro itu sebabnya Zoro harus bisa mengalahkan Mihawk terlebih dahulu dan merubah pedangnya menjadi pedang kokuto setelahnya Zoro harus menguasai teknik breast of wolding miliknya agar bisa setara dengan Nusjuro pada akhir mawanti chapter 1116 Oda sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya dan itu artinya minggu depan One Piece libur mau dapat uang hingga Rp50.000 gratis dan bisa langsung ditarik buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis serta banyak sekali diskon diskon menarik yang bisa kalian dapatkan Gasker link ada di kolom deskripsi ya nakaman info namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya Laftel anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh keren banget pokoknya gak percaya silahkan di cekit trot videonya dan jangan lupa ya dan Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair, terutama para fan guy-nya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gas kan? Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Nah, nakama itulah video spoiler hiin untuk Mawa One Piece Chapter 1116. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato. Terima kasih.